Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 94 bagian sesi 4 ya Language Focus, fokus kebahasaan Apa fokus kebahasaan yang akan kita pelajari di sini yaitu menggambarkan perasaan Nah ini di sini menunjukkan perasaan-perasaan di sebuah cerita Sebuah cerita terdiri atas hubungan antar tokoh Satu cara untuk menunjukkan hubungan tersebut adalah menggunakan ekspresi seperti Please, senang, jadi menunjukkan perasaan senang, marah, khawatir, dan menyesal Ekspresi-ekspresi ini disebut dengan adjektif Adjektif ini mengekspresikan perasaan tokoh pada dunia cerita Nah kemudian menggunakan adjektif bisa membantu pembaca kamu untuk mengetahui lebih banyak tentang perasaan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Sebagai contoh, adjektif ini menunjukkan bahwa induk bebek merasa khawatir Atau si bebek buruk rupa bersedih Nah adjektif bisa ada setelah to be Adjektif adanya setelah bentuk past tense dari to be Yaitu was dan where Karena kita umumnya menggunakan past tense Tensis bentuk lampau pada sewaktu menceritakan sebuah cerita Perhatikan pada contoh di bawah ini Nah The ugly duckling Bebek buruk rupa bersedih Tidak ada yang menginginkan untuk menjadi temannya Ini menunjukkan bahwa si bebek buruk rupa merasa sedih Kemudian contoh kedua adalah Anak bebek kuning tidak senang melihat bebek buruk rupa Nah ini menunjukkan perasaan dari anak bebek kuning yang tidak senang Adjektif juga bisa ada setelah kata kerja lainnya Yang paling umum kata kerja yang sering digunakan adalah kata feel dan become Kata kerja ini juga harus dalam bentuk past tense juga Ya kalau feel itu felt dan kalau untuk become itu past tense nya became Bebek buruk rupa contohnya ini ya Bebek buruk rupa merasa patah hati Ini menunjukkan bahwa perasaan si bebek buruk rupa sedang patah hati Heart broken Kemudian induk bebek menjadi Oh apa namanya Menjadi cemas tentang bebek buruk rupa Menunjukkan keperasaan dari induk bebek yang khawatir Kemudian contoh ketiga Bebek buruk rupa menjadi bahagia hidup dengan angsa putih Ini menunjukkan perasaan si bebek buruk rupa yang berbahagia Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa